ZJKT48 Akhirnya, ZJKT48 akan debut acting di film terbaru berjudul Kalian Pantas Mati. ZJKT48 akan beraduk peran dengan aktor Emir Mahira di film yang diadaptasi dari film horor Korea berjudul Morning Grave. Ini adalah satu langkah baru yang diambil oleh ZJKT48. Karena selain nyanyi dan ngedance, sekarang fans bisa melihat karya baru dari ZJKT48 di dunia film. Pertama kali terjun ke dunia acting, ZJKT48 mengaku gak percaya diri nih. Z merasa ragu saat harus menjalankan peran di depan kamera film. Awalnya aku gak percaya diri, karena ini kali pertama aku beracting, takut itulah, takut apalah, ujar Z. Tapi lama-lama, Z merasa yakin dengan penampilan debutnya tersebut. Cewek bernama lengkap Azizi Syafa Asadel ini malah gak sabar menantikan filmnya rilis di bioskop. Tapi semakin hari, aku semakin pede sama penampilan aku di film ini. Apalagi setelah melihat playlernya, bikin penasaran. Aku jadi makin gak sabar nonton fullnya. Ungkap Z dengan antusias. Film Kalian Pantas Mati dijadwalkan rilis di bioskop pada Kamis 13 Oktober 2022 nanti. Selain menjadi penanda debut acting Z di layar kaca, film ini juga sebagai penanda comeback dari aktor Emir Mahira. Emir Mahira adalah pemeran bayu di film Garuda di Dadaku yang dirilis tahun 2009 silam. Setelah sembilan tahun vakum dari dunia seni peran, dirinya kembali beradu acting bersama Z JKT48. Emir Mahira akan berperan sebagai raka, sementara Z akan berperan sebagai hantu bernama Dini. Dilansir dari Tribun News, film berjudul Kalian Pantas Mati ini menceritakan kemampuan Indigo yang dimiliki karakter raka. Raka bisa berkomunikasi dengan para roh yang sudah meninggal. Karena kemampuan yang dimiliki raka, ia jadi merasa terbebani dan seringkali dibully oleh teman-teman sekolahnya. Pada akhirnya, raka pindah sekolah dan disanalah awal mula ia bertemu dengan sosok hantu bernama Dini. Mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Selain menampilkan Emir Mahira dan Z JKT48 sebagai pemeran utama, film Kalian Pantas Mati juga didukung deretan artis lainnya loh. Film ini merupakan hasil kolaborasi dari Ideosource Entertainment dan Paragon Pictures dan bekerja sama dengan perusahaan film Korea Selatan yaitu Niwko Global Entertainment. Wah, pastinya jadi semakin gak sabar ya sama penayangannya. Thank you so much for watching. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube CewekBanget.id ya. Lalu like, komen, dan nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kamu ya. I'll see you guys next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax